Gelandang Real Madrid, Eden Hazard kepergok hendak memberi putra Toni Kroos sampannya, saat Real Madrid merayakan gelar Liga Champion Usai menang 1-0 atas Liverpool di final. Untungnya, aksi Eden tersebut gagal karena Toni Kroos sempat mencegah dirinya yang mencoba menuangkan sampannya ke mulut putranya yang masih anak-anak. Beberapa waktu lalu Real Madrid menang 1-0 atas Liverpool di final Liga Champion. Usai laga, para pemain Real Madrid terlihat merayakan kesuksesan mereka. Selama perayaan ruang ganti tampak gaduh, beberapa pemain saling menyemprotkan sampannya sambil menari dan bernyanyi. Namun Hazard mengambil langkah terlalu jauh saat dia berusaha menuangkan botol sampannya ke mulut putra Kroos. Kroos yang berdiri di sampingnya langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan tindakan Eden. Kroos mengibaskan jari ke arah putranya agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian mereka melanjutkan kembali pesta tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!